keluar hasilnya ini kita lihat kudus of itnya sebenarnya udah bagus NFI nya sudah 0,913 DF nya juga sudah 2707 sudah dibawah 3 CFI nya 87 RMC nya sudah dibawah 0,08 sebenarnya sudah bagus benarnya ya cuman saya ingin adjust lagi nah cara meng-adjust ini kudus of it of model ini caranya yang pertama masuk ke view text terima kasih terus observation farthest from the centroid atau mahalanobis distance nah ini cek tabel ini ini namanya tabel mahalanobis distance nah ini gunanya untuk apa? ini untuk mengecek yang namanya outliers kalian block yang 0,0,0 semua jadi P1 sama P2 nya itu yang 0,0,0 ini namanya outliers jadi dia asumsinya tidak berkontribusi apa-apa data ini tidak berkontribusi apa-apa nah untuk meng-adjust kudus of it caranya ini dihapus oper ini dihapus jadi masuk 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 ke Excel ini kan 2, 1, 2, 4, 5, 2, 8, 6 dan sepuluhnya sampai 50 masuk ke Excel ini datanya kalian tandai nomornya ya tandai nomornya sesuai mahalanobis distance tadi tapi kalau pakai Excel hati-hati karena misal nomor 1 tadi kan butuh menghapus nomor 1 nomor 1 itu dimulai dalam Excel nomor 2 karena di atas sendiri ini itu keterangan jadi ini dihapus dulu kalau dipindah dulu cut pindah dulu paling bawah sudah kosong baru kalian delete nah ini kan baru dia jadi nomor 1 dan cara menghapusnya jangan langsung delete 1-1 kalian block dulu misal 1 2 yang akan dihapus terus 10 sesuaikan dengan mahalanobis distance tadi ya yang P1 sama P2 nya kosong-kosong kalian block ini semua yang mau dihapus di block misal ini kalau sudah seperti ini dihapus kalau sudah di block baru dihapus yang block kuningnya karena kalau dihapus 1-1 misal kalian menghapus 4 itu yang nomor 5 jadi nomor 4 jadi dia akan naik nah ini dia akan naik kalau tidak di block kalau tidak di block akan salah yang dihapus makanya di block dulu semuanya yang akan dihapus baru dihapus yang di kuning-kuning ini dihapus kuning dihapus detailnya satu-satu sesuaikan dengan tabel mahalanobis distance nya kalau sudah seperti ini kalau sudah dihapus semua ya ini yang solusinya saya sudah dihapus semua ini kita untung aja kalian masukkan lagi ke sini nama ininya terus kalian save setelah di save diolah lagi jadi tak hanya dimasukkan lagi diolah lagi seperti itu yang kedua tadi kan dengan cara menggunakan tabel mahalanobis distance terus menghapus outlayer dari situ kalau sudah dihapus semua dia akan naik yang kedua caranya dengan menghapus instrumen instrumen itu ini atau indikator syaratnya apa pertama cari dulu yang di bawah 0,5 kebetulan di data ini gak ada yang di bawah 0,5 ya gak ada yang di bawah 0,5 jadi tinggal setelah yang di bawah 0,5 cari yang di bawah 0,7 nilai terkecil hapusnya satu-satu ini kan RLG3 0,54 yang paling kecil dari semua ini hapus satu-satu kita hapus terus kita running lagi kok gak bisa sih oh iya ini dia gak gak keluar angkanya ya seperti tadi ya jadi setelah di running dia gak keluar angkanya disini gak bisa penyebabnya biasanya itu coba lihat disini itu ada yang namanya parameter estimate ini satu jadi setiap kali satu variable diberikan nilai satu parameter estimate satu-satu-satu nah yang tadi itu kan di delete kita delete instrument parameter estimate-nya kita hapus kita tambahkan kita klik dua kali di panahnya parameter regression weight-nya kasih satu nah ini aturannya seperti itu satu-satu-satu-satu-satu semua dan di error-nya juga harus ada satu-satu-satu semua selamat menikmati dia baru bisa keluar angka dia akan naik parameternya dia akan naik 0,88 tadi kan 0,86 ini 0,74 tadi 0,074 tadi 0,76 jadi dia akan semakin bagus GFI-nya mendekati 0,9 RMC-nya menjauhi 0,08 jadi dia lebih rendah dari 0,08 AXV-nya dia lebih tinggi X2DF-nya juga dia lebih bagus nah kalau mau di-adjust lagi cara ketiga itu menggunakan modifikasi indeks S atau modifikasi indeks caranya kalian masuk ke text output tadi masuk lagi terus ini ada kebelajaran modification indices nah terus di-klik covariance ini ada aturannya ya menggunakan MI MI itu dia mengkovariankan error jadi gini aturan SEM itu kalau diupayakan jangan menggunakan modifikasi indeks walaupun boleh karena itu terakhir sendiri apabila memang harus menggunakan modifikasi indeks itu syaratnya error yang boleh di-covariankan itu hanya yang ada di satu variable misalnya kita cari di sini E13 sama E14 coba E13 E14 nah ini E13 E14 ini E13 E14 di sini ya kita mau kovariankan ini itu akan menambah 8.387 nah cara mencarinya kita cari dulu yang paling besar nilainya MI nya yang paling besar dan di dalam satu variable kuncinya itu di dalam satu variable ini kan udah lewat satisfaction ke E18 kan gak mungkin E18 mana E18 ini jadi kalau misalnya kita kovariankan E18 dengan E satisfaction jatuhnya seperti ini nah ini gak boleh kayak gini ya gak boleh kayak gini terus kayak gini itu gak boleh jadi ini di kovariankan dengan variable gak boleh apalagi ini lewat ataupun kayak gini juga gak boleh error dikevariankan dengan variable gak boleh ini teorinya hardbuckle udah lama sih teori 1990 tapi sampai sekarang masih bisa digunakan jadi error ke variable gak boleh error lompat ke variable juga gak boleh error ke error tapi beda seperti ini gak boleh nah caranya kalian lihat yang paling besar ini 15 19 ini gak boleh gak boleh ini 17 15 gak boleh ini satisfaction ya 17 15 ini boleh cuman kita cari dulu yang paling besar ini gak boleh gak boleh ini gak boleh lompatnya terlalu jauh ini juga gak boleh ini E9 E8 coba lihat E9 E8 gede tadi itu kan menemukan yang 6 6,227 ini ada yang 12,555 E9 E8 mana E9 E8 ini bisa E9 E8 kita kevariankan terus kita cari lagi ini gak boleh 6,9 boleh 6,9 boleh dia minus tapi cari yang paling besar dulu masih kecil ini masih 6,12,11 mana 6 14,8 14,13 oke ini 8 tadi kan atau ke 14,12 atau yang ini aja yang paling besar yang paling besar 13,14 13,14 terus habis kita coba 2 dulu kita run lagi 15,14 20,14 dan 15,14 dan nah dia semakin bagus GFA nya sudah hampir 0,90 remsinya sudah 0,07 akuinya tambah bagus X2DF nya menjauhi 3 NFA nya olebar dari 0,9 atau lebih besar dari 0,9 ini sebenarnya kalian stop disini gak masalah ini GFA nya marginal RMC nya 0,07 itu gak masalah terus kalau setelah modifikasi indeks satu-satu ya ini saya dua gak masalah intinya pelan-pelan kalau pakai awas itu pelan-pelan gak bisa langsung kalian kevariankan semua kalian olah itu akan hasilnya akan gak bagus nanti kalau diolah relevanitas dan validitasnya seperti ini kalian coba lihat nilai kevariannya nilai kevariannya diusahakan itu gak boleh lebih dari 0,80 walaupun 0,85 pun gak masalah sebenarnya cuman diusahakan sekali itu gak boleh lebih dari 0,80 maksimal 0,80 ini udah maksimal ini naik kenapa? karena kita menambah nilai ini ketika kita mengkovariankan error dia nilai kevarian variable nya akan nambah kita akan disini kevariankan ini dikevariankan dia akan nambah selesai itu terus kita coba lagi buka view text terus kita cari lagi yang bisa nah untuk menurunkan nilai kevarian ini yang ini kan plus 0,25 lihat dari ininya part change nya jadi disininya nambah tapi di part change nya cari yang minus ini berarti kevarian antara service quality ke satisfaction 0,80 paling besar ya berarti harus mengkovariankan yang minus itu antara variable service quality atau satisfaction coba cari service quality itu 5 sampai 10 5 sampai 10 itu ada gak yang minus 7 plus semua 5 sampai 10 ini ada nih 1 minus 0,04 5 ke 10 5 ke 10 masih bisa coba 5 ke 10 selamat menikmati dia GFI nya bagus akvinya udah di atas 0,85 NFI nya gak terlalu cuman ini kalau digenapkan jadi 0,90 jadi GFI nya lebih bagus dan ininya gak turun cuman kalau kita lihat view text output dikorelasi ini biasanya itu digenapkan kalau dia gak turun walaupun dia dimainkan coba buka estimate skalar korelasi oh dia masih di atas 0,8 dia mulatannya ke bawah coba kita olah dulu yang ini oke sih supernya cuman diskriminan politiknya lolos gak atau kita coba dulu saya saya set atau baik atau baik selamat menikmati 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 0,797 0,797 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia akan selamat menikmati 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 Karena ini Kalau di adjust lagi Dia akan naik 0,80 Itu gak mungkin Capai nanti diskrimin Coba seperti ini Tadi pendekatannya Jadi ini di plus kan Cari yang terbesar Berarti kan besar ini 0,39 Terus Karena ada Kovarian yang 0,80 Dan tadi setelah di cek MI nya semuanya Mayoritas ada di Service quality semua sedangkan Service quality kita plus kan Jadi kita cari modifikasi Indices yang plus Part change nya Part change nya plus MI nya tinggi Kita kalau aplikasikan Dia akan menambah nilai kovarian Jadi kita gak aplikasikan Kita pilih yang E6 sama E9 Jadi gak terlalu tinggi Minus nya Karena kalau minus nya terlalu tinggi Dia gak akan mau Model nya dia akan gak Intinya gak akan keluar nilai nya Dan dia juga menambah Ini udah mentok buat ini Goods update nya GI nya dia marginal Kata belum mencapai 0,9 Tapi dia mendekati Kalau kita Bulatkan Ini dari 0,89 RMC nya Sudah bagus Sudah kurang dari 0,08 Akvi nya juga sudah bagus Sudah lebih dari 0,80 Sistual karteratif nya Sudah bagus Sudah dibawa 3 NFI nya juga sudah bagus Sudah diatas 0,9 Jadi udah mentok Seperti ini Notifator nya juga udah bagus Sekarang kita coba Menyari korelasi Korelasi Varian 8 9 Outif 8 ke 9 Siapa Sekolah telatih 95 Sekolah telatih 18 Sekolah telatih 12 ke 5 13 ke 12 12 ke 12 ini bisa Cuma namanya Jangan masalah 12 12 ke 12 14 ke 16 11 gak bisa Karena dia lewat 14 ke 16 yang bisa 14 ke 10 Apalagi 18 gak bisa 28 gak bisa 22 ke 3 Terakhir ini Anda kalau Mau kevarian dengan R di service quality Saya bilang Nilai kevariannya akan naik Dan repot Lekas di Sekali Ya masalah Oke sampai sini mau ada yang ditanyakan gak? Memang rada ribet sih kalau untuk mengadjust SEM itu tantangannya memang Di model fit-nya Kalau sudah dapat Model fit-nya yaudah tinggal Tidak diolah aja Saya mau ditanyakan atau enggak? Kalau enggak saya lanjut Mohon gue Pak, dilanjut Pak Dilanjut ya Sampai jumpa Sudah ada angkanya Terus masuk ke Excel Caranya begitu Ini salah satu kekurangan AMOF Jadi AMOF itu dia hanya untuk pemodelannya saja sama output datanya Jadi kalau untuk cek realitas atau validitas Menggunakan nilai HV sama nilai CR Itu harus pakai software lain Bisa SPSS Bisa Tapi saya lebih suka menggunakan Excel Jadi saya masuk ke Excel aja Jadi saya itu olah data kalau Terus AMOF Ada tiga sih AMOF SPSS sama Excel saya pakai semua Kalau normalitasnya pakai SPSS Terus multi call-nya pakai SPSS Terus masuk CFA dan AMOF Terus data AMOF saya translate ke Excel Untuk mencari CR dan CA Terus ada groundwork alpha sama nilai correlation Dan juga pakai SPSS Jadi Excel CFA itu gunanya untuk Satu Mengejudge sorting factor Headlocking factor Dari instrumen itu berapa Itu menggunakan CFA Terus Berikutnya Itu untuk mengetahui nilai korelasi antar variabelnya berapa Berikutnya lagi Itu untuk mengetahui Yang namanya realitifitas dan validitas Jadi Kita cek itu realitifitas dan validitasnya Itu gunanya CFA Jadi saya untung pertama Normalitas Multicolaritas seperti biasa Terus CFA CFA itu untuk menguji realitifitas dan validitas Sekarang kita masuk ke realitifitas dan validitas Tadi yang kode COVID-nya Ini sudah ada eksternya disini Jadi fit ranknya ini Kalian pakai ini aja Ini punya tanah K Rue and Benkler Sama RSO Ini tiga teori saya gabungkan Ini saya mereplikasi sih Mereplikasi dari jurnal internasional V2 Skopus Itu fit ranknya ini Jadi dia RFC-nya Ada di bawah 0,08 RMR-nya ada di bawah 0,09 NFA-nya di atas 0,09 0,09 0,95 0,80 GFA-nya harus di atas 0,90 Atau menekati Ini marginal Karena 0,09 Tapi ya AP-nya udah oke CFI-nya tadi gak di check Tapi insya Allah oke Karena gak terlalu beda jauh Ini 0,07 X2-nya itu G-square-nya Kalian lihat di amosnya ada Di bawah 350,3 Ini karena ini beda ini saya Jadi tinggal dimasukkan ke sini aja Terus di check menggunakan ini Fit ranknya CFI itu ada di pertama Measurement Terus ini udah saya kasih ketarangan Menurut LL et al Loading factor Di atas 0,5 Atau sama dengan itu Acceptable Conversion Validity Sedangkan loading factor Di atas Atau sama dengan 0,07 0,7 sorry Itu high conversion validity Ini ya Terus kita masuk reliability test Relability test Itu menggunakan nilai Composite reliability Atau CR Kita pakai Excel aja Biar gampang Caranya Kita cari data Di amos Itu yang pertama Standardized regression like Ditulnya ini Sama variance Atau error Itu ya Kita masuk ke amos lagi Atau Terus masuk ke estimate Scalar Ini ada disini ada semua Ada standard regression Sama korelasi Kita copy korelasi dulu Caranya Begini dulu kita klik kiri sekali Terus klik kanan copy Masuk Excel lagi Kita copy Korelasi varian sorry Klik kiri varian Klik kanan copy Terus Standard regression back juga sama Klik kiri Masuk Excel lagi Sudah semua Sudah ada disini Terus bagian varian Yang variable kita hapus Ini kan nilai varian dari variable Ini kan ee 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 semua Kita hapus Kita butuh yang errornya aja Terus kita rapikan Ini kan 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 Ini kan empatnya ke bawah Pasti ada yang seperti itu Terus bagian varian dari Kita beri Terus bagian varian dari Ini udah cocok ya Jadi pastikan juga Nilai RLG1 Itu errornya namanya E1 Pastikan di awas Karena gak boleh beda Jadi harus gini Satu kolom ini Terus cara lisi 2 Itu nama errornya E2 Karena kalau nama errornya E2 Berarti nilainya ini Ya pastikan ya Tapi sih biasanya kalau gak ada Something ya aman Pasti urut kayak gini Udah pasti error 1, 2, 4 1, 2, 4 Terus disini juga mulanya dari mana Terus kalau udah Udah dipastikan kalian copy Nilai estimatenya Yang standar distribusi Baiknya Copy terlihat di tes Nah Copy kesini Kita masuk kesini Kita copy aja Saya kasih warna Ini udah di copy Terus copy errornya Ya bagi kesini Copy errornya aja Nilai estimasinya aja Selama dia sudah benar Milik-miliknya ya Ini miliknya ini E2 miliknya error di 2 E14 miliknya ini E4 itu Belum udah benar semua Kalian copy kesini Estimatenya aja Nilai estimate errornya Masukkan ke estimate ini Si nama error Si nama error Nah kalau udah Kita nyari Comuset reliability nya Comuset reliability itu Rumusnya ini Jadi nilai sum of error Itu dibagi nilai sum of error Ditambah sum of Eh sum of loading Sorry C4 ini sum of loading Kita ngurut aja Biar enak Kita sum of loading dulu Ini rumusnya pakai ini Jadi Nilai loading faktornya Estimatenya Ini kan loading faktor Estimatenya Standard distribution Kita sum Terus kita pangkatkan 2 Nah nilai CR yang didapatkan dari Sum of loading faktor Dibagi sum of loading faktor Ditambah Sum of error Ini errornya Ini Errornya ini Terus berikutnya juga sama Berikutnya Sama Nanti pakai template ini aja Enggak masalah Yang penting tahu caranya Nah ini cut of value nya Kalau udah dapat nilai Compuset reliability nya Itu cut of value nya itu Di atas 0,70 Berarti ini asumsinya Seperti itu Seperti itu Atau value nya ini itu Harus di atas 0,70 CR nya Kalau ini di atas 0,75 Berarti dapat di asumsikan Reliable Terus masuk ke validitas 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 menggunakan 2 Yang pertama itu Conversion validity Dan diskriminan validity Conversion validity itu Antara lain dari nilai Salah satu aja Enggak masalah Tapi Lebih baik yang ini sih Yang AV Nilai AV ini Atau average variant Extract Itu harus di atas 0,5 Menurut Terus Terus syarat yang berikutnya Nilai loading faktor Harus di atas 0,5 Mayornya 0,70 Tapi syarat ini digunakan Ketika nilai variable Korelasinya Ada yang di atas 0,8 Seperti yang tadi Nah terus Ada yang namanya Diskriminan validity Diskriminan validity ini Punya syarat Ketika Nilai korelasinya Harus di bawah 0,80 Jadi kalau di atas 0,80 Enggak bisa dites Diskriminan validity Karena pasti enggak lolos Terus bagaimana caranya Caranya enggak usah dites Pakai diskriminan validity Satu aja Conversion validity Udah Enggak masalah sebenarnya Cuma nanti ditambahin lagi aja Pakai Korelasin Korek Korek item Total correlation Jadi menggunakan dua Nilai korek item Total korelasi Loading faktor Sama nilai AV Itu udah cukup Untuk Menyatakan bahwa Instrumentnya valid Untuk level S1 Enggak masalah sih Enggak usah pakai Diskriminan validity Enggak masalah Karena untuk memastikan 0,80 tadi itu Tadak susah Memang Yang penting Korelasi Enggak boleh lebih dari 0,85 Udah itu aja Tadi kan Saya maksa Biar tetap Maksa tetap Harus ditolong Karena Biar bisa Menyari Diskriminan valid Idinya Terus Kita masuk Conversion valid Dulu Caranya Sama yang tadi itu Dari nilai Ini Kita copy Kita butuh Yang nilai Estimatenya aja Termasuk ini Kita copy Kesini Nilainya Loadingnya Ini udah ada Nilai HV Itu didapet Itu didapet Dari Rata-rata Dari Square loading Jadi Nilai Faktor Loading Faktor Dipangkatkan Dua Dapetnya Dari Excel Kita tahu Rumusnya Kita tahu Prosesnya Kalau Tepat Software Kita gak Tahu Prosesnya Langsung Aja Dapat Nilai Tanya Berapa Nah ini HV Tinggal Kita Rata-ratakan Nilai Square loading Semua Per Variable Semuanya Per Variable Semua Nah Nilai Square Root HV Itu Dapatkan Dari Nilai Akar Dari HV Square Root HV Itu Akar HV Square Itu Akar Dalam Bahasa Inggris Jadi Tinggal Dikasih Rumus Sama Dengan SGRT 5 V Kita Cari Per Variable Nya Cut Of Value AV Itu Harus Di Atas 0,5 Kita Lihat Nilai AV Ini Udah Di Atas 0,5 Semua Valus 0,5 20 0,67 64 86 68 Tapi Sudah Valid Dan Kalau Kita Kalau Kita Pakai Convergence Validity aja Coba Pakai Extreme Validity Itu Kita Lihat Nilai Loading Faktornya Itu 0,5 0,5 Terus Mayoritas Di atas 0,7 Karena Di bawah 0,5 Tidak Boleh Jadi Kalau Ada nilai Loading Faktor Yang Di bawah 0,5 Untuk Hapus Harus Delete Tidak Boleh Dibiarkan Berarti Dia Udah Dia Tidak Memenuhi Syarat Strumenya Mayoritas Itu Ada Di Angka 0,7 Semua Di atas Itu Ini Pun Kalau Kita Bulatkan Masih Bisa Tetap 0,609 6,77 Mayoritas Ada Di Atas 0,70 Semua Kalau Kita Mau Pakai Convergence Validity Nah Kalau Mau Pakai Convergence Validity Syaratnya Ini Jadi Mayoritas Ada Di atas 0,70 Tidak Masalah Kalau Misalnya Ada Ada Yang Di bawah Cuman Mayoritas Untuk Kelas S1 Masalah Terus Nilai Skorot AV Itu Digunakan Untuk Diskriminan Validity Jadi Nilai Diagonal Skorot AV Namanya Itu Jadi Ini Nilai Diagonal Star TV Caranya Masuk Hamos Terus Vutex Estimate Scalar Terus Correlation Kita Copy Lagi Excel Terus Kita Copy Kesini Terus Errornya Ini Yang Kita Korelasikan Errornya Kita Hapus Karena Tidak Pasuk Hapus Tapi Tidak Pasuk Tanda Hitam Terus Kita Buat Tabel Kayak Ini Ini Kan Tadi Nilai Korelasi Nilai Kovarian Yang Tadi Itu Kenapa Untuk Ngitung Ini Jadi Ini Nilainya Karena Nilai Loading Faktornya Akan Mempengaruhi Seperti Jadi Ini Terus Bikin Tabel Kayak Gini Hubungan Hubungan Caranya Dari Atas Relogicity Kalau Yang Copy Pasta Disini Intimasi Jadi Dari Sini Dulu Ke Kiri Tumor Satu Intimasi Kalian Copy Service Kualitas Copy Satisfaction Kalian Copy Loyalty Kalian Copy Nah Terus Berikutnya Tinggal Ngikuti Tinggal Ngikuti Dari Sini Jadi Dibuat Horizontal Ini Relogicity Ini Intimasi Service Quality Satisfaction Loyalty Tapi Kalau Bisa Urut Dari Sini Bikinnya Itu Relogicity Awal Karena Ini Ngikuti Alur Dari Amos Biar Kalian Nanti Isi Angkanya Enak Relogicity Ini Terus Geser Ke Kanan Intimasi Service Quality Satisfaction Loyalty Karena Ini Ini Kalau Di Amos Itu Dia Mengkorelasikan Yang pertama Itu Relogicity Intimasi Relogicity Service Quality Ini Kesatisfaction Relogicity Loyalty Relogicity Satisfaction Itu Jadi Jangan Ini 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 Terus Ini Serah Tapi paling enak Ini 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 Urut Yang vertikalnya Urut Dari atas Ke bawah Terus Religisitas Ke religisitas Kita Isi Nilai Skorot AV 0,72 Ini Kita Isi Nilai Skorot AV Religisitas Ini Kan 0,721 Kita Isi Disini 0,721 Dan Seterusnya Intimasi Kita Isi Nilai Skorot AV Intimasi Service Quality Disini Kita Isi Nilai Service Quality Jadi Dia Harus Kayak Angga Gini Ini Namanya Diagonal Nilai Korelasi Dibandingkan Dengan Nilai Skor AV Itu Untuk Diskriminan Pali DT Kalau Sudah Kita Tebelkan Atau Kalis Kasih Warna Ini Terus Mulai Isi Ini Kenapa Saya Butuhnya Yang tadi Seperti Ini Karena Biar Urut Tinggal Diurutkan Jadi Kalau Enggak Urut Ya Kalau Mau Diurutkan Ini Ini Religious Skin Intimasi 0,47 Religious Tipe Service Polete 0,468 0,472 Harus Biar 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 Ini kopi kesini Relajistika Intimasi Kopi kesini Relajistika Satisfaction Kopi kesini Relajistika Satisfaction Kopi kesini Relajistika Loyalty Kopi kesini Relajistika Loyalty Intimasi ke Satisfaction Intimasi ke Satisfaction Kan urut Intimasi ke Satisfaction Kalau caranya seperti yang saya tadi Urut gitu Dia akan urut nilainya Nggak usah bingung Nggak usah nonton Kalau motivasi kan nggak apa-apa sih Intimasi ke Loyalty Service Quality ke Satisfaction Service Quality ke Satisfaction ke Loyalty Terus justifikasinya Itu coba kalian lihat 0,721 kebawahnya itu Di bawah itu dua Ini namanya membandingkan nilai skorot AV dengan diagonal korelasinya Jadi ini kan Kalau kita gunakan Ini itu kan nilai dari intimasi ke Relajistika Nilai korelasinya Ini juga Ini Jadi ini korelasi antara intimasi dan Satisfaction atau sebaliknya itu nilainya 0,36 Sesuai dengan nilai yang diatas Nilai AMOSnya Itu masuknya diagonal Diagonal korelasi Nah caranya dibandingkan aja 0,721 Bawahnya ini nggak ada yang lebih dari 0,721 Aman 0,819 Nggak ada yang diatas 0,819 Aman 0,801 Nggak ada yang lebih dari itu Aman 0,929 Nggak ada yang lebih dari itu Aman Terus Vertikalnya Nggak ada yang lebih dari 0,83 726 746 796 Aman Vertikalnya juga 0,407 716 0,929 Masih dibawah 0,2992 Vertikalnya Terus ini juga Masih dibawah 0,801 Terus ini Sudah dibawah ini Jadi seperti itu Sampai sini ada yang mau ditanyakan Ada atau nggak? Kalau nggak ada tutup Udah Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih Pak Mungkin masih Nanti lihat Lagi ulang Ya Susah sih memang yang tadi ya Kuda Sovietnya itu Memang harus Pelan-pelan Jadi cari nilai yang terbaik Kalau memang memaksakan Mau menggunakan Diskriminasi Convergent Validity Pastikan nilai korelasi ini Itu dibawah 0,80 Kalau dibawah 0,80 Pasti tembus Gitu aja Teman tetap harus bikin ini Untuk menjustifikasi lagi Kalau mau hanya menggunakan Convergent Validity Ya cukup nilai AV-nya aja Nilai AV itu Ketika mayoritas itu Di atas 0,7 Loading faktornya Itu nilai AV akan tembus otomatis Karena nilai rumusnya gini kan Rumusnya itu rata-rata dari Akar loading Jadi kalau akar loadingnya itu kecil Otomatis akar loadingnya akan kecil AV-nya pun akan kecil Contoh kalau ini saya rubah jadi 0,6 Ini akan nggak tembus Ya kan Walaupun ini Mayoritas Masih 0,7 ya Gitu Kalau mau lebih ekstrim lagi Mayoritas pervariable Jadi kalian harus melihat Pervariable nilai Loading faktornya Kalau dia mayoritas Dia ada di atas 0,7 Dan tinggi Dia akan AV-nya akan tembus Berarti Convergent Validity-nya Akan tembus Begitu Ini otomatis Kalau udah di atas 0,7 Semua Otomatis AV-nya akan tembus Tinggal dicari nilainya aja Baca dari Bahannya seperti itu Bahan mentahnya Ini Ini kan 0,689 Kalau ini saya ganti 0,5 Dia masih tembus Ini ganti 0,7 Dia nggak tembus Walaupun ini misalnya 0,75 Tetap nggak tembus Karena nilainya kecil Loading faktornya Karena dan hanya ada Dan mendelete instrumen Tadi ya Itu nggak boleh Kurang dari tiga ya Seperti itu saja Terus masuk ke seluar Ini praraja Jadi memang yang paling susah itu Ini Gutes of it-nya Memang SEM itu tantangannya Gutes of it Kalau Regresi berganda kan Selama Di-regress Maksudnya positif Ya selesai Normalitas lolos Multikolaritas lolos Selesai Kalau ini Tantangannya disini SEM itu tantangannya Di model fit Apalagi yang C-B-SEM Itu butuh tiga Minimal tiga Dan C-B sama RMC Harus ikut Berarti minimal empat Karena ada Absolute fit Persimoneus fit Sama incremental fit Jadi misal incremental Sama persimoneusnya satu-satu Nah absolute fitnya Ada GFI sama RMC Gitu Kalau untuk Minimal yang tembus semua Itu misal Ini kan GFI Dia masih marginal Karena mendekati saja Jadi dia belum tembus 12,9 Ini masih marginal Gak masalah Dipakai Karena RMC-nya Absolute fit Nilainya itu Di bawah 6,08 Sudah aman Nah untuk Patokan Itu beda-beda Setiap kampus UIN itu Gak punya patokan Saya memakainya Punya undip Sama UI UI itu Yang penting RMC-nya itu Di bawah 0,08 Jadi RMC-nya Wajib tebus Kalau RMC-nya Gak tebus Harus ditebusin Harus di bawah 0,08 Wajib Itu Kalau di UI Sama di Undip Karena saya Bukarkan anak UGM Jadi Saya masuknya ke Undip Sama UI aja Yang sama kan UGM gak tau UGM UGM modifikasi Indexes gak boleh Jadi dalam UGM Setahu saya Ini itu gak boleh Walaupun Ini ada teorinya Ini ada teorinya Namanya teorinya Arbacal 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 Mencarankan Modifikasi Indexes Dan dalam Jurnal-jurnal Skopus I2 Ataupun I1 Itu masih ada Yang menggunakan Modifikasi Indexes Jadi kan Dapat diasumsikan Gak masalah Tapi UGM Gak boleh Karena kenapa Sama saja kita Menjustifikasi Bahwa ada Faktor lain Di dalam Variable Karena ini kan Kita memperkaryankan error Error itu Berarti dia Faktor lain Nah Arbacal Error itu Merupakan Satu kesatuan Satu kesatuan Dengan Instrumen Dan Variable Jadi ya Ada Makomnya Beda Kayak Muhammadiyah Perang Terus Tapi terserah Mau pakai yang mana Gak masalah Saya lebih cenderung Yang ini Modifikasi Indexes Karena Kalau gak pakai Modifikasi Indexes Saya yakin Dia Kalau gak Manipulasi Kedua Ya dia Pakanya Gak pakai CBCM Berarti dia Pakanya Non-parametrik Saya gak jelas Non-parametrik Non-parametrik Karena saya Anggap kalian Sudah paham Statistik Dukti Intinya Datanya gak Normal Gak masalah Pakanya Smart PLS Itu gak usah Pakai Modifikasi Index Sudah aman Karena Asumsinya Mereka Datanya Tidak Normal Berarti Non-parametris Jadi Kalau di cek Normal Data itu Mereka Datanya Jelek Kalau CB Itu Harus Normal Jadi Kalau Kalian Skripsi Pakai MI Aja Gak masalah Atas Siapa Pak Pak Rizal Kalau Enggak Teorinya Siapa Teori Arbuckle Kalian Cari Arbuckle Anggling Teori Arbuckle Tentang Modifikasi Index Dalam Sem Dia Akan Keluar Kalau Enggak Pakai Teorinya Ada Contohnya Jurnal Punya Anwar Ini Saya Raja Jurnal Itu Saya Kesitu Saya Pakai Model Model Jadi Menggunakan Modifikasi Index Terus CFA Seperti ini Terus JFA Model Model Fit Nya Juga Menggunakan Fit Rank Saya Pakai Punya Anwar Itu Mereplikasi Dari Anwar Nah Itu Fokusnya Kalau CFA Seperti itu Loding Faktornya Terus Nilai Kovariannya Kalau Nilai Loding Faktornya Itu Udah Bagus Dengan Syarat Model Fit Lumayan Ini Kan Sebenarnya Bagus Cuma Masih Marginal Berarti Saya Anggap Ini Bagus Kalau Saya Terus Diskrimin Kalau Ini Kan Dis Datanya Ini Kalian Coba Bikin Aja Tata Tik Bukan Tugas Tapi Kalau Kalian Nggak Coba Nanti Nggak Bukan Bisa Penumpra Coba Share Ininya Visionernya Oh iya Ini Saya Coba Share Visionernya Tapi Beda Kalian Coba Bikin Bikin Di rumah Buat Otak Atik Kalau Mau Ada Yang Tanyakan Tanyakan Aja Terima kasih Kita tutup Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih.